Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain anime fighting simulator Oke teman-teman, di video kali ini gue sudah mendapatkan beberapa power yang lumayan hebat ya Terutama holomode, holomode ya, ini kekuatan dari bleed Lalu gue udah punya gear fort dan gue udah punya armor titan Dan di video kali ini kita mencoba untuk melihat yang mana yang paling bagus teman-teman Semuanya reduce damage dan pun status masing-masing Contohnya kalau armor titan itu damage fist kalian jadi kali 4 Tapi untuk 30 detik doang teman-teman, jadi pertama-tama kalian berubah doang ya Dan untuk gear fort ini kita reduce damage 35% Dan ini tulisannya kalau kita pukul kita akan mengaktifkan melee ability Kita coba ya, gue belum pernah coba sih Sebentar, gue apalin dulu armor titan itu belum ada nih, belum ada dua-duanya ya Oke, ini semua udah-udah ini ya, udah gue bikin shortcutnya semua Ini banyak banget segala sumpah, keyboard gue sampe gak cukup kayaknya Oke, kita akan coba yang paling cepat didapetin ya teman-teman ya Kalau gak salah armor titan duluan deh Itu 1 triliun semua atau berapa ya Kalau gak salah, eh gak deh 100 bilion teman-teman 100 bilion semua ya kalau gak salah Kalau salah mohon maaf banget nih Kalau gak salah tuh 100 bilion semua ya Strengthnya 100 bilion, durability 100 bilion, chakra juga 100 bilion Kalau gak salah nih teman-teman nih Waduh ini kecil-kecil lagi, mau coba damage nih Mau coba damage dong, boleh gak nih Katanya kalau titan, damage-nya 4x fish teman-teman Jadi nonjoknya tuh sakit banget ya Tapi cuma 30 detik Mereka pasti meninggal sih Ya udahlah ya, gak usah banyak omong lah Jadi titan Wow Set pukul Aduh Waduh 300t, anjay sakit banget Kalau mau saya pukul juga Kalau mau saya injak juga Saya injak ya Hmm, 500t Aduh Maaf, 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 maaf Sumpah Yah, cuma cepat banget teman-teman Ada waktunya ya Cuma bener-bener 30 detik dong Gua kira cuma serangannya doang yang 30 detik bertambah Ternyata Bener-bener formnya itu cuma 30 detik cuy Yaelah, sedibet dah Hah, ya sudah Kita lanjut lagi ke Gear Fort ya Ini orang yang tadi nih Lah Gak ada apa-apa aja Kok mati dia Kesenggul doang, kalian lihat gak barusan Kesenggul cuy Gak sabar sampai kita ngedapetin pedangnya Escanor nih Siapa namanya? Divine X Gua udah gak sabar ya dapetin itu Tapi masih lama banget sih Oke Kita akan coba untuk pakai Gear Fort sekarang Wow Begini dia di Gear Fort teman-teman Gear Fort Sekarang kita coba pukul dia Tadi kalau gak salah kita pukul dia Marse M kan Coba kita pukul Pertama gak ada meja Nope Oh gitu Oh iya teman-teman Gila demingnya sakit banget cuy Kalau kalian pakai Titan Pukul biasa ya 500T loh tadi Jauh banget itu jauh banget sih Jauh banget 4 kali lipat berarti bener ya Kalau ini tadi pukul biasanya cuman 1T Ini apa sih maksudnya? Katanya ada pukulan uniknya Kalau kita pakai ya You can activate the form Melee ability Melee ability itu apa sih? Pukul apa ini? Ini gue ngapain? Kalian liat nih Pukulnya ngapain itu dipeluk Ayo Rada gak jelas lah teman-teman ya Kalau gak salah Kalau kalian mau dapetin Gear Fort Semua mesti 1T Jadi Chakra 1T Durability 1T Sama Strength juga 1T Kalau gak salah ya You're strong Yes thank you I'm very strong you know Oh this is this We're gonna try this one Oh my god I'm sorry I'm strong Keren sih Ya not bad lah teman-teman ya Dan dia gak kayak Titan ya Waktu itu gak habis-habis Cuman pukulannya aja Yang gak jelas gitu Kita ganti ke Hollow Mode Oh iya Mas kalian biju mode lah ya Tapi biju mode gak nabak apa-apa sih Cuman ngereduce damage 40% doang ya Kita lihat sekarang Hollow Mode teman-teman Dimana Hollow Mode itu Memberikan Damage Reduction itu Sebesar 30% Jadi ini lebih kecil Daripada G4 ya Tapi teman-teman Dia menambahkan Damage Sword kalian Jadi 1,5 kali ya Ya gak 2 kali sih Tapi 1,5 kali ya Cukuplah Kita coba ya Oke Sekarang udah jadi Escanor nih Kita ngecoba pukulan Sword yang biasa dulu Teman-teman ya By the way Gue udah dapetin pedangnya Sangs dong Nih ya Kalau kita pake pedang Sangs Berapa pukulnya 85T Wow Iya iya Lagi ngerekam loh Gak apa-apa lah Kita alesannya aja Kita pukulin dia Karena kita lagi rekam Kita coba pukulan biasa lagi 143T Oke Sekarang Kita akan pake Hollow Mode Teman-teman ya Ini dapetin agak susah Seriusan Agak susah Pertama kalian harus selesain dulu Misi dapetin pedangnya Sangs dulu ya Seperti yang kalian tau Pedang Sangs itu 250 kill ya Itu dulu pertama Lalu abis itu kalian harus Ngedapetin 100 triliun 100 triliun teman-teman 100 triliun sword Kalian liat nih Sword gue udah 143 triliun kan Makanya gue udah bisa ngedapetin Hollow Mode Bentuknya kayak gini teman-teman Wah Iya begitu doang sih Entah itu mukanya lucu banget dah Tengkoraknya gak Gak semua gitu loh Wow Ada tanda-tandanya gitu Lucu banget dah Wow Hollow Mode Siapa yang mau Kena pukul Hollow Mode Sini Sini Kena pukul Hollow Mode ya Kita coba ya Berapa kalo kita pake Hollow Mode Loh kok malah turun Kok malah turun Coba-coba ke dia Aduh gak bisa cuy Sini cuy Sini cuy 200 triliun Not bad lah teman-teman Wow Sakit cuy Kita digatling Pukulan biasa doang 100 triliun Mantap gak Ini apa nih Apa kamu Ngapain kamu Kagato Dan seperti kita akan coba untuk ngelawan Kurama teman-teman Abis ini ya Kita coba ya untuk ngelawan Kurama Ini orang tadi Gak kapok-kapok ya Ini gue pukul lagi deh Merasakan kekuatan pedangnya Pedang Hollow nya Escanor ya Hey Kamu jangan kemana-mana Mantap jiwa By the way Gue ada Ada misi Kaneki juga sih ini Jadi ya Gak apa-apa lah sekalian Let's go Kill Kurama Ayo kita akan melawan Kurama semua Teman-teman Sini Butuh bantuan kalian teman-teman Kita akan membunuh Kurama sekarang Oke Apakah kita mampu untuk memukul Kurama Kita pake pedang aja teman-teman ya Ini mereka semua pake biju mode Cupu biju mode ya Biju mode tuh gampang dapetkan teman-teman Hollow mode yang susah Kita pake buah iblis aja Buah iblis gue ini sekarang pake Bomu-Bomu Nomi Kita liat se-efektif apa Bomu-Bomu Nomi ini Melawan Kurama ya Waduh 40 detik lagi teman-teman Gue yang tersisa Kalo gak salah tinggal spirit bomb deh Kalo gak salah ya Tinggal spirit bomb no ya Yang lainnya tuh udah ke Udah ke unlock semua sih teman-teman Strength udah semua ya Durability udah Chakra tinggal satu Tadi sword juga udah semua Agility udah semua Udah the best lah Berarti tinggal ngedapetin Spirit bomb doang Abis itu seharusnya misinya bang udah selesai ya Seharusnya ya Apa mungkin belum Gak tau juga deh Oke Kurama sudah keluar Kita langsung aja Buah Pukulan dragon red Wah ini mah enak banget nih Tinggal nge-spam nge-spam doang ya Hmm Ah terlalu cupuin nih Kita pukulin aja Kita pukulin Pukulin biasa pake pedang nih Udah dapet dragon red lagi Pukulin biasa F H Ya ini yang H Lama banget lagi Pake nge-care dulu gak tuh Eh dapet dong damage nya gila Kena dong Maaf 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 Oke Kita akan pake buah bumbu-bumbu sekarang Uh Kalian liat tuh Se efektif apa buah bumbu-bumbu ini Ya akhir-akhirannya gue tetep pake Chakra-chakra juga temen-temen Ya gak apa-apalah Waduh Kita liat damage kita berapa ya 23,33 QD Wow Gila gak Ini baru damage temen-temen Holo mode ya Emang Emang gila nih holo mode Gila banget sih Kalo kalian mau ngedapetin Ingat ya Kalian harus membunuh 250 orang dulu Untuk ngedapetin pedangnya Sengs Abis itu baru kalian Naikin status world kalian Jadi 100 triliun Oke temen-temen Kayaknya video kita cukup Sampai sini aja ini Mereka udah ngerusung-ngerusung nih Pada nih Aduh Udah kayak di cakar kucing cuy Gak sakit Sombong bener nih Escanor satu ini Ya maaf lah temen-temen Namanya Escanor ya gak Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel kita semakin berkembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya